Diduga menabrak tanggul perahu wisata terbalik di bendungan Cikoncang, Lebak, Banten. 28 orang penumpang berusaha menyelamatkan diri dan 3 orang dikabarkan meninggal dunia. Saat ini seluruh penumpang telah dievakuasi ke sejumlah puskesmas tempat. Perahu wisata yang mengangkut 28 penumpang di bendungan Cikoncang di desa Katapang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten, siang kemarin terbalik. Diduga saat pengemudi perahu tidak melihat adanya tanggul yang berada di bawah perahu. Kapal terbalik dan membuat panik penumpang. Dikabarkan 3 penumpang meninggal dunia. Sejumlah petugas kepolisian, TNI, dan Basarnas langsung mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan pertama pada korban yang selamat. Sebagian korban tampak tak sadarkan diri meski sudah berada di tempat yang aman. Hingga saat ini korban tewas bernama Fatma bin Mawi, 12 tahun, Nufa, 9 tahun, dan Ruhi, 20 tahun, sudah dibawa pihak keluarga untuk disemayamkan. Hujan deras sempat menyulitkan petugas dalam mengevakuasi korban. Sejumlah korban kini dirawat di sejumlah puskesmas dan beberapa dari mereka telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Petugas masih memeriksa beberapa orang saksi di tempat kejadian. Dan tempat wisata air tersebut sempat ditutup sementara hingga proses penyidikan dihentikan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, AI News melaporkan.